Apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Apa artinya Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya? Bukankah Bu Retno tampil sangat berlian dalam diplomasi kemarin? Pertama kali Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak dipilih jadi menteri yang berprestasi seperti ini. Dia melakukan diplomasi... Bu Retno adalah petugas yang lebih besar Pak. Di diplomasi tadi yang soal maskulin dan feminin. Bahwa ini pertama kali Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa dalam forum-forum UN, PBB. Itu walk out berapa kali? Luar biasa sekali menurut saya. Jadi menurut saya untuk diplomasi ini perlu diberikan nilai B+. Malah ternyata tidak dipilih itu. Sabar. Kalau soal KKN, tetap KKN. Ada keponakannya jadi wakil menteri keuangan. Apa? Faktanya begitu. Terima kasih Anda masih di interupsi. Pak Firsa, tadi Bang Ray statementnya kepotong. Saya adil deh, saya kasih ke Bang Ray lagi. Tadi apa yang mau disampaikan? Saya malah lupa lagi. Itulah kalau dipotong-potong. Oke, tadi bicara soal track record. Jadi begini menurut saya, ini karena sudah mau di ujung kan. Misalnya kalau dikatakan, apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Sampai 16 ya, penteri Pak Jokowi itu masuk di dalam anggota kabinet. Sehingga dengan begitu, bahkan sekarang 17 gitu ya. Anggota kabinet artinya hampir setengah ya, hampir ya. Lebih? Lebih ya? 17 itu sudah setengah. Oh iya, iya. Belum dihitung Pak Prabowo-nya dan... Lebih dari setengah anggota kabinet Pak Jokowi itu masuk ke dalam, kemungkinan masuk ke dalam struktur kabinetnya Pak Prabowo. Apa artinya, Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu menurut saya. Pak Prabowo itu sekarang harus dilihat dalam konteks Jokowi periode ketiga. Sebetulnya yang berkuasa ini sekarang adalah Jokowi, yang pelakunya adalah Pak Prabowo. Representasi Pak Jokowi. Nah, oleh karena itulah mengapa saya sejak dari awal mengatakan, ini justru memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo. Karena yang muncul sekarang ini bukan Pak Prabowo-nya gitu loh. Bukan, kan bayangan kita sebagai pemimpin yang tadi Noel katakan tegas, keras. Tidak kelihatan nih di dalam penyusunan kabinet. Yang ada itu terlalu istilah saya itu terbawa kata-kata harmoni itu tadi. Demi harmoni semua rangkul, semua rangkul. Jangan ada yang sedikit micu ini, rangkul langsung, lalu rangkul. Kalau pola Pak Prabowo caranya mengelola politik kayak begini nih, ini tuh yang saya sebut mubazir ini. Bakal mubazir ke depan pola kepemerintahan Pak Prabowo ini. Karena sedikit-sedikit orang rangkul. Sedikit-sedikit orang rangkul. Masukkan ke dalam struktur kabinet yang kita nggak tahu lagi, koordinasinya nanti bagaimana, birokrasinya nanti bagaimana, hubungannya nanti bagaimana. Kalau sampai misalnya 47-48 anggota kabinet, itu artinya akan bisa kemungkinan aturan sesama anggota menteri itu bisa terberakan. Oleh karena itu, efesiensi efektivitas makin jauh. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa kita sebuti itu adalah, selamat datang, ya, pro dek ketiga Pak Jokowi yang dilakoni oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ternyata kemampuannya, ya, sejauh ini dalam kontak penyusunan kabinet adalah orang yang terlihat lebih tidak mampu mengelola, ya, ke pemerintahnya. Oke, mungkin kalau kata anak sekarang, oh, segi doang, gitu ya. Iya. Oke, Bang Jokowi, silahkan ditanggapi. 17 menteri tadi menjadi representasi dari kepemimpinan Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo, Bang Jokowi. Namanya juga keberlanjutan, Bang Rey. Iya. Ya, kalau keberlanjutan, ya, berarti memang ada, gitu ya. Tapi, saya punya analisis. Tunggulah seribu hari, ya, atau seratus hari program kerja, seribu hari, lah, ya. Kerja Pak Prabowo, nanti mudah-mudahan sih didengar itu, Bang Rey, ya. Ya, jadi memang Pak Prabowo, karena saya meyakini ya, bahkan postur politik luar negeri Indonesia nanti di masa Prabowo itu akan lebih bersifat maskulin. Ya, kalau Jokowi itu feminim dia, ya. Jadi soft diplomasi, gitu ya, minta bantuan luar negeri. Nanti Pak Prabowo itu lebih kepada solidarity maker. Ya, karena Indonesia akan, misalnya kan posisi Indonesia di dunia global itu kan juga akan jadi pertimbangan bahwa Pak Prabowo itu akan lebih politik luar negerinya itu maskulin, gitu ya. Jadi, lebih high profile, bukan low profile. Nah, dari situ juga ketahuan bahwa nanti tidak ada tuh bayang-bayang dari Pak Jokowi lagi, ya. Yang kedua, Bang Rey, ya. Mana ada Pak Prabowo manggil anaknya jadi menteri? Itu nggak ada, ya. Gitu, atau saudaranya, atau yang lain. Tidak. Jadi, dia itu sebenarnya, kalau kita melihat seperti kasat mata, saya setuju ya, Bang Rey tadi bilang, saya nggak membantah Bang Ferry, gitu. Tetapi kalau kita dalami ya, Pak Prabowo itu orang yang menurut saya malah jenius. Dia, kecuali, ya, kan banyak tuh, ya, keponaannya, nggak dipanggil, gitu. Nah, itu juga menunjukkan indikasi bahwa ada bedanya antara Pak Prabowo dengan yang sebelumnya. Pak Jokowi maksudnya? Ya, begitu. Kalau Pak Jokowi mendorong anaknya jadi calur wakil presiden, kalau Pak Prabowo, jangankan mendorong wakil presiden, menjadikan menteri pun keluarganya dia nggak mau, kan? Dia nggak mau, betul. Artinya, dalam hal ini, Pak Prabowo bedalah sama Pak Jokowi soal sikap mereka kepada nepotisme dan dinasti politik. Oke. Oke. Bang Ferry, silahkan, udah nggak sabar. Terkait 17 orang yang tadi dikatakan. Iya, kalau keberlanjutan, sekalian aja, 34-34-nya biar berlanjut, gitu ya. Betul-betul supaya wajah Jokowi, gitu. Tapi tadi komentar bahwa ini berbeda politik kedepannya, diplomasi akan lebih maskulit. Emang apa salahnya dengan feminisme? Bukankah Bu Retno tampil sangat berlian dalam diplomasi kemarin? Pertama kali Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak dipilih jadi menteri yang berprestasi seperti ini. Dia melakukan diplomasi... Ini adalah petugas yang lebih besar, Pak. Diplomasi tadi, yang soal maskulin dan feminin. Bahwa ini pertama kali Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa dalam forum-forum UN, PBB. Itu walk out berapa kali? Luar biasa sekali menurut saya. Jadi menurut saya, untuk diplomasi, ini perlu diberikan nilai B+. Malah ternyata tidak dipilih. Itu dulu. Sabar. Kalau soal KKN, tetap KKN. Ada keponakannya jadi wakil menteri keuangan. Apa? Faktanya begitu. Tapi wakil menteri keuangan ada tiga menteri keuangan. Tapi kan tadi pernyatanya tidak ada manggil keluarga. Ini ada nih, saya kasih contoh. Jadi bagi saya, sebenarnya bukan soal keluarga atau tidak keluarga. Tapi Anda berkapasitas atau tidak. Nah, apakah dengan seluruh orang sebanyak ini, betul-betul akan mewujudkan sistem presidensial yang efektif dan efisien. Kami hanya menyuarakan, tidak ada pola yang benar kalau terlalu banyak. Makanya contoh-contohnya juga harus benar. Dalam sistem kita, dengan kesederhanan, dengan pemisahan kamar-kamar kekuasaan, sebenarnya tidak diperlukan mengakomodir seluruh pihak. Jadi tidak ada relasi. Bahkan Brazil sendiri yang pakai tipologi seperti kita, ada kultus kebersamaan dengan koalisi besar, menteri-menterinya cuma 23 orang. Jadi ada relasi, koalisi di parlemen dibawa juga di eksekutif, ternyata jumlah menterinya 23. Kita kenapa 49 atau kurang dari itu. Catatan kami di penelitian sudah diberikan kepada pemerintah-pemerintah yang ada, kita hanya membutuhkan 21 kementerian, supaya juga tidak kacau Bang Dev. Karena kekacauan birokrasi kita dimulai dari peraturan menteri. Makin besar menterinya, makin banyak peraturan menteri, makin kacau birokrasi kita. Makin kacau Bang Dev katanya. Silahkan Bang Dev. Biasanya kalau banyak ngeritik, ditelepon sama Ambalang. Langsung. Harus juga jadi menteri sekolah saja belum. Kacauan jadi menteri supaya bisa S3 ya. Oke, silahkan Bang Dev. Ya gini, sebalik lagi ya, kritikan, masukan, segala macam itu sangat penting. Sangat baik. Bahkan dari era kepemimpinan DPR Pak Bamsud ya, yang periode yang sebelumnya, itu bahkan ditegas menyatakan bahwa kritiklah kami. Sampaikanlah apa yang dinilai salah. Sehingga bisa menjadi koreksi untuk ke depannya. Nah, mengenai jumlah kementerian, siapa yang jadi menterinya, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Nah, dan sekarang dalam sistem politik Indonesia hari ini, kan sudah ada branches of government, cabang-cabang pemerintah yang saling mengkoreksi, saling mengisi satu sama lain. Dan ditambah lagi, dibuat semakin lebih kompleks dan semakin lebih peteliti dengan ada lembaga-lembaga independen seperti KPK dan lain-lain untuk saling mengawasi agar memastikan semua kebijakan pemerintah itu tepat sasaran. Nah, yang tetap kita butuhkan itu adalah kepemimpinan yang kuat. Apakah itu di dalam feminim ataupun maskulin, yang jelas itu kepemimpinan yang tegas. Kepemimpinan yang benar-benar tahu persis apa yang dia ingin tujui dan bagaimana cara mengejarnya. Dan itulah yang kita pilih dan 58 persen masyarakat Indonesia melihat itu ada di Pak Prabowo. Nah, itu kita sepenuhnya menyerahkan kepada beliau untuk membentuk pemerintahannya, memimpin pemerintahan ini untuk menuju Indonesia emas. Dan Pak Prabowo itu senang kritik, Bang Ferry. Maksudnya di telpon itu bukan soal menteri, tapi diminta masukan. Apalagi Bang Re ini. Pasti itu. Saya yakin. Bang Re siap kayaknya diminta masukan. Ini kan sudah kita beri masukan. Cuma kalau kita diberi masukan begini, yang lainnya nganggap nyinyir lagi karena diajak gitu loh kira-kira itu. Padahal kita nggak ada minatnya ke sana dan nggak ada bakat juga mungkin ya. Nggak ada tampangnya gitu. Nggak ada tampang ke sana itu. Tapi yang saya mau katakan begini, kan kita ini menurut saya menganggap Pak Prabowo itu tegas macam-macam karena backgroundnya sebagai tentara sebenarnya. Tapi kalau dalam hal kepemimpinan, khususnya berhubungan dengan politik, saya kira Pak Prabowo belum tentu sekeras yang dibayangkannya sebagai di dalam pemilihan anggota kabinet yang sekarang saja. Plus juga dengan strukturnya macam-macam itu menunjukkan kepada saya tentaranya di mana nih? Gitu loh kira-kira. Kalau mau tegas, nggak bisa dong. Hakur seleksi nih, yang begini nggak masuk, yang begini. Ini hampir semua nama yang muncul ke permukaan, nggak ada terdengar yang ditolak oleh Pak Prabowo. Masuk semua. Alih-alih kemudian ditolak, yang ada nambah lagi, nambah lagi ya kan. Sebagian yang kemarin tidak diundang ke Hambalang, eh ke Kertanegara, sekarang muncul di Hambalang. Artinya apa gitu? Kalau ada mungkin tadi orang nelpon, Pak Prabowo ada yang tinggal nih seorang nih. Tolong dong, bawa lagi ke Hambalang. Jangan-jangan 109 ini belum berhenti nih. Bisa-bisa 110, 112, 115. Kita nggak tahu gitu. Pertanyaannya di mana? Ketegasan Pak Prabowo. Nah, saya kira Pak Prabowo tegasnya itu sekarang pada background masa lalunya. Bukan lagi kelihatan pada masa lalunya. Itu yang saya sebut justru, penyusunan anggota kabinet itu memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Jokowi di dalam politik karena terlalu banyak memikirkan apa yang disebut dengan harmoni. Harmoni itu membuat Pak Prabowo kemudian ingin merangkul semuanya sehingga melupakan personal parenting dalam hal ini seperti oposisi dan sebagainya. Oke, baik. Bagaimanapun, hak prerogatif Pak Prabowo untuk menentukan menterinya. Namun, masyarakat dan termasuk kita semua ini berhak menilai bagaimana nanti pemerintahan akan ke depan. Apakah itu betul-betul berdasarkan kompetensi atau hanya politik balas budi semata? Saya Degi Pratama pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.